Al-Quran Al-Quran Apakah Bapak dan Ibu Sepakat yang paling mengerti itu Nabi Muhammad SAW Sepakat tidak Sepakat kita yang paling mengerti Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya Menjadikan ayat-ayat Al-Quran Dipotong sebagian lalu dijadikan tangkal Gak pernah Fahamlah kita bukan ini ajaran Nabi Muhammad SAW Dan kebiasaannya Kita yang tertipu Kenapa? Karena setelah kita melihat beberapa Potongan-potongan ayat Ternyata potongan ayat itu dipotong-potong memang Sebahagian diambil dari surat Ar-Rahman Sebahagian diambil dari surat Al-Ambiyah Sebahagian diambil dari surat Yang lainnya Dicampur aduk bagaikan membuat Lote Padahal kapan agama kita Memerintahkan kita Potong sebagian dari Al-Baqarah Potong sebagian daripada surat Ar-Rahman Potong sebagian daripada surat As-Syu'arah Potong sebagian daripada surat Al-Anbiya Lalu dicampur aduk Kemudian ada sesuatu tambahan-tambahan Simbol-simbol yang ada di dalamnya Siapa yang mengajarkan simbol-simbol itu Dan saya pernah membaca sendiri Ada sebuah Jimat-jimat yang dari Al-Quran katanya ayat Al-Quran itu Di dalamnya luar biasa Luar biasa Dituliskan potongan ayat Kemudian dituliskan La, 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 la La itu artinya Dak, 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 dak Dituliskan potongan ayat La, 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 la Dak, 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 dak Apa arti dak itu disitu? Mengingkari ayat Allah Bagi kita yang tidak tahu ini Potongan ayat Al-Quran Padahal setelah ayat Al-Quran itu Ada simbol-simbol yang berbahasa Arab Yang kita tidak tahu artinya Di simbol-simbol itulah Iblis memasukkan syirik dan baratan ta'ala Dan itu saya sendiri yang mengalaminya Diambil potongan dari surat Al-Rahman kemudian La, 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 la Kita sudah foto Sayang Hp itu hilang dicuri orang Kalau tidak bisa saya tunjukkan kepada bapak dan ibu Terakhir di bawahnya Setelah banyak malinya Setelah banyak, la, 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 la Petongan ayat la, 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 la Ketawa dia Ha, 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 ha Pakai berbahasa Arab tadi Karena kita tidak tahu apa, ha Apa, ha Padahal simbol, ha, itu simbol orang Arab ketawa Ha, 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 ha Kala kecuknya kalian Itulah kira-kira Nabi tidak pernah mengajarkan Al-Quran Dijadikan tangkal dan jimat Al-Quran itu untuk diamalkan Hati bersih, bertawakal hanya kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah Kalau Allah menolong jin manapun tidak sanggup mencederai kita Betapa banyak orang-orang yang tidak yakin Buka restoran, kalau tidak pakai tangkal dan jimat Nanti nasinya muda Berulat, belatur dan semacamnya Banyak di pekan baru restoran-restoran sekarang tidak pakai jimat Karena sudah ngaji, sudah duduk di majelis ta'lim Tahu bahaya daripada tangkal dan jimat Laris restorannya Alhamdulillah dengan izin Allah Jadi jangan terlalu takut Iblis itu ketika ingin mencederai kita Ketika ingin menyesatkan kita Diberikan dulu rasa takut Kalau sudah takut kita, gampang dia menarik untuk apa yang dia inginkan Maka jangan takut Takut itu hanya kepada Allah Allah berfirman dalam akidah kita Jangan kalian takut kepada mereka Namun takutlah kepada saya Ada satu yang menarik disini Niatnya juga memohon kepada Allah Niatnya juga memohon kepada Allah Ada orang menggantungkan jimat Tapi hatinya, hati kecilnya memang tidak pernah meyakini Tangkal dan jimat inilah yang luar biasa Atau yang memberikan tangkal dan jimat inilah orang yang luar biasa Tidak pernah Hatinya benar-benar bersih Allah segala-galanya Namun ini kebiasaan kita Untuk melakukan itu Ini tidak masuk syirik besar Ini masih syirik Karena hatinya tidak pernah lari dari bawah yang menjaga tokonya adalah Allah Menjaga rumahnya adalah Allah Yang menjaga mobilnya adalah Allah Yang menjaga anak-anaknya adalah hatinya Tidak pernah lepas daripada itu Ini orang muslim Tapi apa yang dilakukan itu adalah syirik kecil Hampir mirip dengan orang berdoa kepada Allah tadi Tapi masih menyeleweng kepada Harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha tahu isi hatinya Kalau benar-benar sudah Berpatokan kepada tangkal Kalau tidak bawa tangkal itu Perjalanan tidak aman Gini-gini jantungnya Kalau tangkalnya tinggal Karena Kalau terbawa tangkal itu Baru aman dia Aman ini Berarti memang ketergantungan hatinya kepada Tangkal dan jimat Tidak boleh